Balik lagi di Fix Room. Bersama saya, Cokai Pardai-dai. Ini acara horor openingnya meriah sekali. Iya. Gak mau sok-sok serem gitu. Udah ada acara lain yang horor-horor. Iya. Itu gue ya... Keramas ya, keramas. Acara lain tuh yang horor-horor tuh kayak misalnya kuis, Cerdas Cermat, sama... Ada, sumpah gue gak bohong, Pak. Cok, acara horor kok kuis? Jadi keserupan, abis itu ditanya kuis-kuis. Udah gak masuk akal ya pokoknya. Aduh. Jadi dibanding sama itu tentunya kita masih lebih bening dong. Gak bening ya. Dan kita ada di sebuah daerah di daerah mana nih ya? Bekasi. Kalimalang. Hah? Bekasi. Jakarta Timur. Kenapa kalian tidak kompak? Yang jelas jaraknya 2 jam dari rumah saya gitu. Gak tau daerah mana yang jelas 2 jam. Dan ini adalah tempat yang spesial ternyata muslim dan Ranu, Apri. Karena ini adalah tempat tinggal seorang legend. Di sini tempat tinggal... Siapa? Belum dapet kan lu? Pangeran di Pondukoro. Kalau belum siap jangan dilempar. Kita di sini tempat tinggalnya Roy Martin. Siapa yang tidak kenal Roy Martin? Salah satu artis ya? Artis. Aktor dia bilang. Aktor. Tapi ternyata dibalik legendanya beliau. Kita baru tau ternyata muslim dan Ranu. Ternyata beliau itu tinggal di rumah horror. Dan sekarang saya tau kenapa beliau Om Roy Martin itu sering syuting. Orang rumahnya horror. Lebih baik dia keluar syuting dong. Jangan-jangan itu salah satu alasan. Dia telfon agentnya terus. Pak tolong dong Pak rumah saya. Apapun Pak kerjaan jadi sushi so nice juga. Gak apa-apa. Yang penting saya tidak di rumah. Mungkin begini. Karena bisa jadi. Bisa jadi. Dari pekarangan dan dari tamannya. Ini memang tipikal-tipikal rumah. Yang sangat luas ya. Ternyata muslim ya. Sangat luas. Sangat luas. Dan buat viewers kita. Ini pasti horror. Karena ini lebih luas dari rumahnya mungkin. Anda coba lihat. Yang masih masukin motor di ruang tamu. Gak rilihat kayak gini. Nuh. Yang tidur sebelah supra. Gak bisa. Apa yang lo lihat di sini Nuh. Nah kalau yang. Kita bedah sedikit gak apa ya. Ini di depan ya. Jadi. Gue berasa banget. Ada. Bisa dibilang puluhan kali ya. Puluhan sosok perempuan yang. Oke. Mendiami tempat ini gitu. Gak tau. Gak tau di area dalam. Nyebar ya. Nyebar. Coba lo tunjukin daerahnya dimana aja. Dimana sosok-sosok perempuan. Random aja random. Yang paling kuat. Yang paling kuat di ujung sana. Oke. Yang paling kuat di ujung sana. Yang paling kuat di ujung sana. Oke. Menyebar. Ada di sini. Ada di bawah. Itu di kayak. Kali kecil gitu. Ada satu. Terus. Mau kita cek. Kesana. Boleh nanti kesana kali ya. Yang unik juga. Oke. Yang unik dulu aja. Sorry yang paling kuat ya. Kita menang ini unik. Ada. Ada yang paling kuat juga. Cuma bukan dari rumah ini. Oh. Sorry. Di perbatasan. Iya. Udah lewatin petakan rumah ibaratnya. Iya. Dari luar sana. Cuma. Dia gak berani kesini. Karena udah ada yang jaga ibaratnya. Oke. Dan. Bisa dibilang. Area-area ini nih. Iya. Jadi tempat. Keluar masuk. Keluar masuk ganti. Keluar masuk ganti. Keluar masuk ganti gitu. Oke. Sorry. Sebanyakan yang menetap itu perempuan. Sorry. Yang dibalik pager itu. Itu sosoknya apa? Genderuo. Gue ngerasanya genderuo kuburan. Atau kita panggil dulu aja. Siapa? Yang punya rumah ini. Cok. Kita main masuk ganti. Kita sudah. 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 Sudah nunjuk-nunjuk di rumah orang. Setan-setan yang punya rumah gak diundang. Halo. Halo bang. Halo. Di tengah bang. Bang. Thank you ya bang. Menyediakan waktunya untuk kita datangin rumahnya. Rumah yang cukup unik. Arsitekturnya juga kuno bisa dibilang? Iya. Jawa. Klasik kuno. Lo udah tinggal disini berapa lama? Sekitar hampir 30 tahun. 30 tahun. Berarti lo spend sebagian besar waktu lo di tempat ini. Di umur berapa akhirnya lo sadar bahwa cerita-cerita horror itu bukan lebaynya anak-anak? SMP. Wah cukup. Cepet ya. SMP. Sebelumnya gading. Oke. Gali. Jadi semua digangguin dulu kayaknya gue belum gitu. Oke. Tapi kan karena mereka udah takut, gue sebagai yang paling kecil ikutan takut dong. Oke. Kesuges. Iya kesuges kan. Wah bener gak? Jadi jatohnya jadi agak penakut gue waktu masih kecil. Dan setelah waktu lemari gue di get door dari dalam, gue baru tau. Nah ini kan kita belum masuk ke dalam nih. Lo pernah digangguin apa gitu? Di luar sini bang. Kalau di luar sendiri lo punya pengalaman tertentu? Atau gak sampein misalnya tamu yang kesini pernah diapain? Kalau gue jujur kalau di luar gue malah denger dari misalkan tukang yang gak sepal ini. Oke oke. Dia bilang, apa yang buat jembatan tuh. Jembatan kan ditinggiin karena sering banjir. Oke oke. Jadi ditinggiin terus sempet ditanya, mas kok gak mau lembur lagi? Soalnya di jembatan itu suka ada yang menungguin perempuan. Jadi kita-kita yang tukang itu gak ada yang mahal. Mari kita langsung coba jembatan aja. Boleh. Energi terbesar datang dari sebelah kanan. Kemungkinan ganggunya juga lebih besar. Cuma yang sedikit lebih usil itu yang di sini. Dia sebenarnya posisinya di bawah. Kemungkinan ganggunya lebih besar karena area akses dia juga cukup besar lah ya. Oke oke. Nah sekarang dia lagi ada di sini. Katanya setan itu berada di.. Tempat-tempat lembab. Di ini, di got. Apa di.. Saluran air nih. Di saluran air. Kita akan kasih tunjuk dia orang yang suka bersih-bersih. Bu Risma kan suka bersih-bersih kali itu kalau disuruh apa ya. Makanya, hey setan. Betul. Lihat ini Bu Risma. Bu Risma. Kenapa sih bro ngerasain apa sih? Mungkin karena ini beda wali kota ya. Kita cek. Kita kasih foto Pak Anies. Eh no. Ini kalau kita gini-giniin dia tuh gimana sih Raksin? Ya ini. Mendingan ditarik ke Muslim aja coba coba. Oke setan. Iya. Anda nggak takut dibersihin Pak Anies. Pak Anies, bersihkan setan. Coba. Mana katanya mau nunjukin? Pak Anies. Katanya lo mau nunjukin Pak Anies. Pak Anies. Ya. Tujukin dong. Tujukin. Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk nggak? Halo selamat malam. Tunggu. 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 Coba nunjukin Pak Tangan Kanan. Tunggu. Coba nunjukin handphone Pak Tangan Kanan. Kenapa? Tunggu. Ini yang terjadi apa? Kau ceritakan. Jadi gue. Gue coba ngalirin tenang energinya di sulat ini. Oke. Coba tunjukin. Pak Tunggu Anies. Coba bisa yuk. Arahin kesana, arahin kesana. Ya kesana. Nggak apa-apa. Arahin ke sana. Coba coba. jangan semua nih, jangan ditaruh ke sebelah sini aja udah pak, ini dianya malah pantomi manjir oke, apa yang lu rasa sih? maksudnya ini ngapain Cok? iya biar, biar gak tau, tapi aku gak tau ini apa Cok tapi dia ngirimnya tadi, mungkin energi yang disitu dipindah gitu oke, kita langsung ke dalam aja sekarang kita sudah masuk lebih dalam ke rumahnya Mas Gibran atau rumahnya Om Roy Martin dan seperti biasa, ciri-ciri rumah angker itu selalu ada pendoponya iya, ini pendoponya iya pak, udah gitu tidak diperbaiki dengan ini pintu ini angker sekali Mas Gibran kita tidak pernah ke IKEA apa gimana? di IKEA ada pintu maksud gua, kalo lu tau rumah lu punya sejarah yang cukup horor ya paling tidak pintunya diperbaiki oke, langsung aja Mas Gibran daerah-daerah mana aja sih di rumah lu yang jadi... apa ya sih, hotspot kali ya? iya iya, teras atas tuh teras yang suka selalu ngebuka sendiri terus di lantai bawah tuh ada tempat dulu kamar yang gading kamar yang gading itu sekarang gak bisa dibuka kita kunci, pas pakai kuncinya udah gak bisa dibuka ya yaudahlah udah berapa lama itu pak? udah setahun lebih kalau kuncinya gak bisa dibuka dan emang udah ada sejarahnya banyak tuh disitu ada banyak gangguan-gangguan ya? banyak gangguan-gangguan reputasi rumah lu kan cukup agar di antara temen-temen lu iya tetep jadi tempat nongkrong gak? destinasi tempat nongkrong gak? iya, nongkrong kalau rame-rame kita lagi natal segalaman tahun 2 sih tetep karena rame-rame rame-rame oke, iya iya coba wawancara sih kenapa sih Lim? coba wawancara lu kalau masukin sesuatu bilang jangan tiba-tiba gua kaget halo selamat malam udah, udah, udah ya ampun baru mobil bisa ditahan doang udah yaudah sih oh iya Mas Gibran nanti kan kita bakal ekspedisi ke danung jadi berarti lokasinya adalah pintu ke kunci ya? pintu ke kunci ya? pintu ke kunci lu ada pertanyaan titipan gak? siapa tau nanti ada tempat-tempat tertentu yang kita buka siapa tau lu pengen tau sesuatu gitu oh iya iya itu ada yang manggil nama nyokap gue itu paling itu siapa sih yang manggil itu kejelas banget soalnya itu ada audionya yaudah itu aja ya kali ya jadi ini kamar Gading Gading tuh dulu pernah ada waktu dia selesai work up dia mau tidur disini sama Gally sama temennya nah disini ada suara cewe di tengah-tengah jadi kan kasurnya dua nih persis di tengah sini ada suara cewe dan itu berlali-lali kemarin juga terakhir udah dikirim ya suara itu jelas banget suara ada di kamar ini nah setelah didoain kita mau kunci kan? kuncinya mas mau dibuka lagi udah gak bisa dan itu tadi kalo gue liat dari luarnya itu udah berdebuk banget sih udah ada laba-laba ya ah udah ada laba-laba makanya di fix room kali ini saya akan membuka kuncinya dengan doa-doa oh gitu kita akan buktikan kita akan buktikan berkuatannya oke terserah oke jadi lo ingin doa-doa tidak bisa tidak bisa ada doa yang lain mungkin kereta muslim belum hafal oke tadi lo udah coba pake doa-doa pake kanuragan gak bisa coba pake cara sayang apa cara itu? sayang saya kebetulan panggil tukang kunci iya bener harusnya sih works ya kalo ngeliat dari pintunya pak kesulitannya ini berapa pak? dari satu sampai sepuluh pak satu sampai sepuluh saya kira delapan lah delapan oke berarti memang secara 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 sains aja ya iya secara kunci yang ter kenapa kira-kira bisa terkunci gini pak? biasanya kalo dalam pengalaman bapak ya kalo menurut saya ini kunci hilang tapi gimana tapi ini masih kategori wajar oke masih kategori wajar baik kalo gitu silahkan pak saya coba dulu kalo gak bisa ya nanti saya pake alternatif lain iya iya baik biar bapak nyaman kita tarik yang di dalam ke muslim dulu jadi muslim yang nahan guide yang di dalam biar gak kemana-mana coba coki wawancara muslim lalu aja jalan dulu ya pak kenapa dibuka? oke halo selamat malam kenapa dibuka? iya jadi muslim aja jadi muslim jadi muslim aja udah bisa gue tanya belum? udah oke baik halo selamat malam halo selamat malam kamu yang ada di dalam sini iya ini kan kamar kamu kalo misalnya ada orang bertamu kesini supaya bisa tidur kesini kenapa kamu tidak suka ini dibuka? kenapa? kenapa kamu gak suka dibuka? kenapa? ini waiting room emang di dalam sini ada apa? sudah tenang sorry pak biarkan kami tenang memang kalo ini dibuka mengganggu buat kalian akan ada banyak yang masuk maksudnya yang masuk? maksudnya yang masuk siapa? dari luar dari luar siapa? orang masuk kesini atau? biarkan kami tenang bisa mas bisa pak yuk udah bisa pak? enggak sorry saya mau tanya kenapa? kenapa gak boleh dibuka? memang gini kalau ada orang tidur disini kamu terganggu udah kebuka oh udah kebuka baik siap ini kayak saya buka ya saya buka ya saya buka ya siap saya buka siap oke oh kenapa? emang ada apa? ada apa di tempat? uang temen ini dikasih orang jadi gak tau asal dari mana? Enggak, lu langsung berdua aja deh, karena gua gak tau apa yang terjadi kan lu Jadi tadi kan muslim jadi mediasi, terus sosok yang di dalam sini bilang katanya jangan dibuka karena akan ada yang terganggu Biasalah kalau mediasi gitu pasti kata-katanya kritik, gak jelas dan lain-lain Kenapa dia keberatan? Jadi sebenernya gua ngerasain ada sebuah kayak lu berdiam di sini nih, ada sosok perempuan yang lama di sini Tinggal di sini dan dia merasakan beberapa area tempat di dekat sini tuh gak menyenangkan Jadi kayak ngegangguin dianya Jadi sosok yang ada di sini merasa terganggu dengan sesama sosok gaib yang ada di sini Sama manusia Oke, sama manusia dia merasa terganggu sama Dan akhirnya? Dan akhirnya dia ngeganggu balik Ini salah satu spot yang paling kuat di antara beberapa spot yang kuat Sorry, kenapa dia merasa terganggu dengan kegiatan manusia yang ada di sini? Mungkin buat dia ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini, entah di sekitar sini itu buat dia tuh gak bagus buat dia Oke Merugikan dia terus dia bikin Entah apapun buat dia itu merugikan Apapun Dan akhirnya karena dia merasa terganggu dengan kegiatan itu dia kunci Ini cukup introvert deh saya tarmi Turang lebih Cukup introvert dia Tapi apa asalnya dari lukisan ini? Gua gak tau ya, gua gak bisa Kalau kita bahas lukisan, kadang emang bisa jadi media tempat tinggal makhluk gaib Lukisan, artisan, patung, muda-benda, keris dan lain-lain lah Ini salah satunya? Bukan Berarti ini cuma Ada tiga gambar lah, ada tiga gambar di sini dan ini ketiganya bukan Sorry, sosok ini masih ada di sini ga sekarang? Masih Posisinya dia dimana lu? Ngasih tau lu? Dia dia gak menetap kayak biasanya Oh dia pindah-pindah Nah dia tidak pindah Oke, tapi energinya kuat ga nih yang di sini? Mungkin bisa diarahin ke satu titik kali ya Oke lu arangin ke satu titik Terus gua butuh deskripsinya dong, lu Dia nih sosoknya kayak gimana? Dia cewek rambut panjang Cewek rambut panjang Bajunya memang agak rapi Oke, bajunya agak rapi Oke, cewek rambut panjang, bajunya agak rapi Gua ngerasanya ada kerusakan di area mata sebelah kiri Oke, baik, berarti ini adalah perempuan dengan muka yang rusak? Engga muka tapi area mata doang Oke, baik Entah yang kiri, entah yang kanan Oke, tapi dia bukan kuntilan? Bukan, ada berapa sosok? Ada dua Ada dua ya? Tapi yang powerful yang satu Mungkin kita bisa isi ke sini aja kali ya? Ya udah taruh aja pak Maksud gua supaya nanti uji nyalinya juga ada sesuatu yang bisa gua bahas Jadi, jadi Ranu lagi mentransfer energinya ke lukisan ini? Mungkin buat temen-temen yang punya galeri lukisan Dan lukisan anda belum laku Anda bisa panggil Ranu Siapa tau bisa ditransfer energi laku Energi laku Tapi ya keren-keren khususnya gua gak bahas gaibnya ya Memang lukisan gini sih memang agak horror dong Kalau siang ini memang artistik Kalau malem mistik Dan kayaknya memang ini adalah bentuk dendam tersendiri dari Mas Gibran Terus ada orang yang masuk Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Akan ganggu Tentu Oke Lu yang teryakin nama Nama Ana bukan di tempat ini? Itu lu atau yang satu lagi? Bukan Yang satu lagi Lu pernah melakukan kekerasan fisik gak ke orang-orang di sekitar sini? Mas Gibran katanya pernah dikeplak Apakah itu lu atau yang satu lagi? Bukan lu juga? Bukan Oke Berarti Apa sumbang sih lu di horror tempat ini? Eh Coba lihat dulu Yang ngunci ini kamu? Yang ngunci ini kamu? Oke Sekarang kan udah dibuka Terus gimana? Enggak Emang susah sih lu yang tanya deh Emang gua tuh paling males ya Udah usah mamak halus ya Udah ditanya capek-capek Jawabannya gak jelas Coba lu tanya Assalamualaikum Mungkin karena ku udah ngasalamualaikum Kamu kenapa Di tempat ini terus? Hmm? Aku suka Kenapa kamu suka disini? Padahal lebih bagus di Meikarta loh Roy Roy Kenapa Roy? Oh kamu suka Roy Kamu dari mana asalnya? Kamu sudah lama disini Kamu sudah lama disini Kamu sudah lama disini Ratusan tahun? Ratusan tahun? Ratusan tahun Kamu kesini karena kamu ngikutin Roy Kamu kesini atau kamu udah disini? Oke Kamu suka sama salah satu penghuni rumah disini Oke Kenapa? Kenapa nangis? Masuk Enggak dia ketawa Mungkin nangis anjing Kenapa kamu? Kamu kenapa ketawa? Hah? Kamu suka Roy Kenapa kamu suka Roy? Oh kamu fans Apa? Apa? Dia kenapa? Dia tampan Oke Film favorit kamu? Film favorit kamu? Eh minta air putih dong air putih Teman-teman yang kalau misalnya melihat proses keserupan Memang capek perlu energi ya sebenarnya Memang capek perlu energi gitu Padahal jawabannya juga gak rumit-rumit amet Memang bangsa Tapi ternyata dari penelusuran kita Fakta baru ya Fakta baru bahwa ternyata Karena sosok ini Harusnya tadi masih keserupan Harusnya tadi saya pasang Salah satu film Tidak proyek lagi bro Capek ya? Capek ya pak? Capek ya pak? Capek ya? Oke Nug ini yang mana? Yang gede, tadi sama masuk yang kecil Terus gue tukar sama yang gede Jadi dia ini yang munci pintu? Iya Kayaknya gitu Oke dari pengakuannya dia yang munci pintu Jadi yang ngunci pintu bukan yang ngomong anak? Bukan Dan yang ngunci pintu bukan yang main fisik? Bukan Oke Anjir berarti banyak banget anjing disini? Emang banyak Ada puluhan dia jadi cewek semua rata-rata Tadi dia bilang suka Roy Nah gue dapet 2 kemungkinan sebenarnya guys on spotting tadi tuh Antara suka om Roy atau suka tante Ada 2 kemungkinan itu Tapi tadi Roy sih ngomongnya Di usir tuh ada magnet itu Tapi saya di dalam lagi uji nyali Gak masak nih Ternyata ada yang kesuruh pak Hahaha Gawinan Main-main sendiri ternyata Nanti kita ke tempat yang tadi udah kita datangin juga di depan Mus'nya bakalan main disana Nah sekarang kita ada di satu gudang Jadi sebenarnya ini gak masuk dalam Area ekspedisi kita Cuman tadi ditawarin sama Mas Gibran Kita masuk dan ternyata di luar dugaan Menurut Retan Muslim dan menurut Ranu Disini ternyata lebih serem daripada di kamar yang terkunci tadi Sekarang gue mau tanya dulu sama Ranu Kenapa? Lu jelasin aja Karena kan gak ada yang bisa lihat Kenapa? Kenapa lebih serem? Kalau dari Kualiti kekuatannya Lebih besar disana Cuman jumlahnya lebih banyak disini Sorry, berarti kalau Akhirnya Kualiti gak sama kuantiti Kalau lu bisa lihat Disini tuh Mereka di Berjubel Iya Wow Iya bisa dibilang Cukup Penuh lah Pertama masuk kesini Dan langsung terbalik ke sini Oke Oke Kita lihat Retan Muslim lagi melakukan sebuah interaksi Dengan energi Tapi gue gak tau dengan energi yang ada disebelah mana Isinya Ada Isinya orang ini gak? Bukan Kayaknya sih Udah keisi sama Mereka di sini Sorry, gue mau nanya Nuk Pada saat Tapi memang Gue aja ya Gue sendiri aja ya Kalau ditinggal sendirian Nih ngelihat lukisan ini Agak males Jadi lukisan ini ada isinya? Lu Ini lukisan ini ada isinya? Dikeisi Oke Berarti awalnya gak ada Awalnya gak ada Tapi apakah sosoknya ini Bukan ya Oke Kadang Kadang pada saat dia menempati Sebuah bidang atau materi Atau Barang kasar Dia Mengikuti Sosoknya Cuma Apakah Sama Sama-sama penari juga Kita gak tahu dia bisa menyerupai Udah Udah gak bisa kita track kebenaran ya Oke kalau gitu Gue pengen kulit Gue pengen nanya Sama sosok yang ada di dalam Uji nyari aja disini Uji nyari? Gak mau ditanya? Berdua aja tadi Kita perlu aja Ya udah Tolong ditutup ya Tolong silen ya temen-temen ya Tolong silen ya temen-temen ya Oke Sekarang kita tinggal berdua ya Tadi sekitar berapa menit yang lalu Itu jendela tuh ke Ada yang limpuk Ada yang gedor Dan ini nunjukin bahwa Dari cerita-cerita Gibran tadi Bahwa memang Kegiatan poltergeist di rumah ini Gila banget pak Oke Sekarang coba kita langsung aja Ternyata muslim Supaya Langsung jalan Ini di gudang ini Ada banyak Jelas ada banyak lukisan Tapi gue sih tertarik dengan lukisan ini Coba lu rekam aja lukisan ini Ini kalo kita liat Ini adalah kari pendek dari Bali Bener ya Slim ya Muslim Gak tau aku dari mana Ini dari Bali Ternyata muslim lu liat Wih Slim lu denger suara gak? Lu denger suara gak dari sebelah sana? Ada yang ngetok kan? Ada yang ngetok kan? Oke Jadi kita cuakinin aja dulu Kita cuakinin dulu sih Kita cuakinin dulu Eh ya Allah Wih Anjing Gue gak takut gue Ini memang ada yang nimpuk Ini pak ada yang nimpuk nih Ini emang ada yang nimpuk pak Ini emang ada yang nimpuk Coba besok juga gak? Enggak pak Ini gue sumpah demi apapun ya pak Emang ada yang nimpuk Sawah cuy Emang ada yang nimpuk Tuh sorry sawah Tuh Lihat gak? Gak ada apa-apa Sawah jadi gak ada jalan suara juga Lu harus gila di berat Lu liat gak sih Slim? Itu emang ada yang nimpuk Emang ada yang nimpuk Oke Kita akan lanjutin lagi ujiannya ya Jadi pokoknya nanti kalau saya teriak Tetep di luar aja ya Oke 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 Ternyata muslim memang teriaknya Bikin saya kaget juga Oke Ini temen-temen Akan keluar lagi semua Sekarang gini Ini kita cuakinin dulu aja Ini kita cuakinin dulu Karena kalau kita tungguin Gue yakin pasti ini bakal nimpuk lagi Ini kita fokus dulu kesini Gue mau disini dulu Ini kan tari pendek dari Bali Emang iya Emang iya Ini tari pendek dari Bali Saya akan merosting Saya akan merosting lukisan ini Coba lihat Saya akan merosting lukisan ini Ini kan tari pendek dari Bali Dicolong Malaysia Dicolong Malaysia Dicolong Malaysia Yakin beliau mau marah Tapi beliau tidak bisa Oke Kalau gitu coba kita kesini-sini Kita pernah sekarang Dari situ ya Siapapun yang ada disitu Siapapun anda yang ada disana Dia ingin memastikan Effort dia terkam Makanya sama dia dilempar sekali lagi Oke Kalau gitu Untuk membuktikan Ini bukan kebetulan Di sebelah sini kita ada kamera Ini ternyata muslim Megang gopro Lu bisa gak Sekali lagi Timpuk Timpuk Lu bisa gak Sekali lagi timpuk Atau kalau lu gak bisa timpuk Lu bisa gak Kasih suara Tertawa perempuan Atau apapun Pak Tadi itu dibuka Pak Di sana sawah ya Itu sawah kosong Tadi lu sempet Kung Fu Tadi lu Anjir lu jangan kayak gitu Gue kaget anjir Apakah anda adalah Arwah Pelajar yang suka tauran? Yang lempar-lempar di ini? Yang lempar-lempar di kereta? Tadi Satu Ini kita mencoba menggabungkan kebudayaan tradisional dengan kebudayaan modern Mungkin kalau dua kali dia nimpuk berat Karena memang itu butuh energi Di sini ada aqua Di sini ada aqua Di sini ada aqua Ini gua taruh di sini Bisa lu geser gak? Oke di sini ada aqua Bisa lu geser gak? Ini alternatif Daripada lu nimpuk Udah cukup di sini Udah gak nyaman banget rasa Udah gak nyaman juga Udah keringetan banget Udah keringetan Udah keringetan Padahal tadi awalnya gak gitu loh Sebenarnya Tadi biasa-biasa aja Oke Kalau gitu kita akan pindah ke ruangan lain aja Iya udah Kita udah dikasih kesempatan untuk Datang ke rumahnya Om Roy Martin Kita tadi ke beberapa bagian Di rumahnya Om Roy Martin Dan harus saya akuin cukup menarik sih Om Cukup menarik Cukup menarik Dan ada satu Tadi kru kita ada serupa Oh Ditanya dia Katanya Roy, Roy gitu Serius Om? Nah apa? Katanya Katanya apa? Oh ganteng gitu Serius, serius ini Kita tadi ada tayangannya Oh Katanya Itunya penugunya ini Perempuan Iya perempuan Terus suka sama Om Roy Ini luar biasa Antardimensi 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 Katanya sih gak pernah Katanya Dia suka sama saya Tidak 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 Yang kita rasakan, meskipun serem, cuma ini kayaknya bukan energi jahat. Kayaknya gitu. Banyak iya, tapi nggak jahat. Yang jahat itu adalah kalau dia ngumpetin surat-surat pajak. Itu baru dia agak berbahaya. Tapi kalau cuma gini-gini nggak apa-apa. Yaudah, kalau gitu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Fixed Rob. Terima kasih, Om Prohan Marty. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax